Putri sulung pasangannya Ramadhani dan Ardi Bakri dikabarkan jatuh sakit. Mikayla Zalindra Bakri diarikan ke rumah sakit dan harus mendapat perawatan diduga karena salah makan. Nia pun sempat menggob video saat Mikayla berada di kursi roda dengan tangan diinfus. Mikayla kemudian dibawa menggunakan ambulance untuk perawatan lebih lanjut. Terlihat dalam video itu, Mikayla sempat terdegang melihat sang anak harus dibawa menggunakan ambulance. Walaupun anaknya tengah terbaring sakit, tetap saja warganya memancarkan komentar negatif mengenai ibu dari tiga orang anak tersebut. Mereka menuding, niat tidak becus, mengurus anak, sehingga sampai salah mengkonsumsi makanan tertentu. Sekalipun mendapatkan kritik, perempuan 28 tahun itu bersikap cuek dan tidak ambil pusing, serta memilih lebih fokus memikirkan kesehatan Mikayla. Terima kasih telah menonton!